Peta Palestina disebut mirip dengan keju Swiss, penuh lubang di berbagai sisi. Ia dipahat, ditembok, dipenuhi ratusan pemukiman Israel, serta pemeriksaan militer. Kondisi ini tentu tak terjadi dalam waktu semalam. Bagaimana prosesnya? Peta Palestina yang dulu bersih dan utuh, kini berlubang, bersamaan dengan hilangnya rumah-rumah serta wilayah Palestina. Aneksasi merupakan istilah saat suatu negara mencapok wilayah lain secara sepihak, lalu mengakuinya sebagai bagian dari wilayah negaranya. Praktik aneksasi ini dilarang dalam piagam PBB, namun justru ia terus dilancarkan Israel terhadap wilayah Palestina. Ini adalah peta Palestina tahun 1917, saat bangsa Yahudi hanya sebanyak 6% dari jumlah total populasi di Palestina. Namun semenjak Inggris menguasai Palestina, ia mengeluarkan deklarasi Balfour untuk menjanjikan rumah baru bagi orang Yahudi di Palestina. Sehingga tahun 1918 sampai 1947, terjadi migrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina, sebanyak 376.415 orang. Dan ini meningkatkan jumlah populasi orang Yahudi di Palestina, dari 6% menjadi 33%. Tahun 1947, PBB mengusulkan sebuah proposal pemisahan. 55% wilayah Palestina harus diberikan kepada Yahudi, 45% tetap dimiliki oleh orang Arab Palestina, dan Yerusalem berada di bawah kontrol internasional. Tahun 1948, mandat Inggris dicabut, dan militer Zionis Israel mengusir 750.000 warga Palestina dari rumahnya. Mereka juga merebut 78% wilayah Palestina, dan sisa 22% wilayah dibagi menjadi tepi barat dan Gaza. Tahun 1967, Israel mulai menduduki wilayah Gaza dan tepi barat. Bahkan mereka mengusir 300.000 orang Palestina dari rumah-rumah mereka. Semakin berjalannya waktu, aktivitas pencaplokan demi pencaplokan wilayah Palestina terus dilakukan. Bahkan data terbaru tahun 2020 menunjukkan, wilayah Palestina kini hanya sebesar 6.020 km persegi, meliputi 365 km persegi Gaza, dan 5.655 km persegi tepi barat dan timur Yerusalem. Sedangkan wilayah Israel kini mencapai 20.770 km persegi. Hingga hari ini, ribuan rumah masyarakat Palestina digusur setiap tahunnya. Kita tak pernah tahu bagaimana kondisi wilayah Palestina ke depannya. Di bawah kontrol Israel penuh, serta di bawah blokade tak berkesudahan. Sahabat kasih Palestina, jangan berhenti untuk terus mendukung Palestina. Terus bersamai perjuangan mereka, karena kita saudara. Sebaikannya Setiap Sebaikannya Terima kasih.